Dalam 4 tahun, Asbihu memperangkatkan Ciamang Umroh Kota Nasuci, Alhamdulillah terus mengalami peningkatan. Ini artinya Asbihu sebagai travel umroh mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berikut ini pendapat para Ciamang Umroh yang memilih Asbihu sebagai biru perjalanan menuju Ciana Suci. Seperti yang diukapkan Kajak Siti Maslahak Asra Pulau Kata yang ditemui TV Haji di Bandara Soekarno Kata menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pemirsa, sekarang kita berada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan seorang jemaah Umroh Asbihu asal Purwakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh tahu siapa namanya? Haji Siti Mas Lahat. Haji Siti Mas Lahat. Ya. Boleh tahu Ibu kenapa milih Asbihu sebagai tur untuk keperlewatan Umroh kali ini? Sebetulnya Ibu memilih Asbihu adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Karena pelayanan dan sebagainya itu. Yang terbaik lagi sesuai dengan ajaran agama itu. Iya. Apakah dari travel lain tidak ada yang sebaik Asbihu? Ya, memang ada. Tapi ini apa, Ibu ini memilih Asbihu itu adalah dari benak Ibu, dari hati Ibu itu inilah yang terbaik untuk Ibu. Selama ini ada nggak keluh kesahnya memakai tur Asbihu ini? Apakah gimana ada, mungkin ada kekurangannya atau gimana? Selama Ibu menilai sampai sekarang, tidak ada kekurangan, malah memuaskan justru. Iya. Karena ini, Ibu berpendapat bahwa Asbihu lah yang sesuai dengan masyarakat. Karena apa, Asbihu adalah semua perkumpulan daripada kiai-kiai yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Itu. Untuk ini, umroh yang keberapa, Ibu ya? Kalau Ibu, umrohnya yang kedua kali, haji yang kedua. Ya, haji yang kedua, ya. Apa yang Ibu harapkan setelah pulang dari umroh nanti ke depannya? Ibu, karena Ibu sebagai petugas dari KBIH, ingin Ibu pulang dari Mekah itu adalah perkembangan yang lebih besar. Kalau dari KBIH mana? Ibu KBIH Al-Wahidah Anahdiah, Paten Pulang Karta. Iya. Oke. Sebagai pemimpinnya. Iya. Oke. Oke, kalau itu terima kasih banyak atas waktunya. Oke, Assalamualaikum. Kita dari TVSPU, pengen lonceng Rasa tentang keberakatan. Boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Salamah. Dari mana? Dari Kelapa II. Oh iya, sebenarnya kita menurut ini kenapa Ibu memilih ASBIH sebagai untuk travel umroh Ibu pada berangkatan kali ini? Ya, setelah tentunya mencari yang terbaik ya untuk pribadi diri saya sendiri. Bapaknya dari travel lain tidak ada yang sebaik ASBIH? Selama ini yang saya dengar, yang saya tahu ya, dari teman-teman yang sudah berangkat ya, yang sudah berangkat itu, katanya merasa itu yang terbaik gitu. Jadi ya saya mengikuti mungkin untuk pengalaman ya, kita akan akan cari yang terbaik. Oke. Dari umroh ini sendiri, apa yang Ibu harapkan setelah umroh ini, apa Ibu harapan Ibu setelah pulang umroh nanti ke depan? Tentunya akan menjadi orang yang lebih baik, karena kami baru berpengalaman ya untuk pertama kali. Dan mudah-mudahan dengan umroh ini menjadikan diri saya pribadi, menjadi orang yang tentunya lebih dalam, dalam keimanan ya. Tentunya meningkatkan pribadi saya sendiri untuk menjadi orang yang muslim yang baik. Berapa orang ya dari perombongan Ibu? Kami dari bariah itu 25 orang.